Pendekar Panji Sakti jilid satu angin barat mengibarkan Panji Sakti. Malam semakin kelam. Tiada rembulan, tiada bintang. Serangga bercengkerama di antara semak ilalang, membuat suasana di hutan belantara terasa makin sendu, makin hening dan menyeramkan. Dari balik kegelapan tampak berkelebat sesosok bayangan manusia, gerakan tubuhnya enteng bagai walet, cepat bagai sambaran kilat. Ketika melihat Panji Sakti yang berkibar di hadapannya, dia segera melepas bajunya, membuka tali kepang rambutnya, dengan dada telanjang perlahan-lahan menjatuhkan diri berlutut, berlutut di hadapan Panji Sakti yang berkibar di tengah hutan itu, wajahnya nampak sendu, sedih dan murung. Dia berlutut di depan Panji itu, berlutut tanpa bergerak, kaku bagai sebuah arca. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang ramai, menyusul kemudian seseorang menghardik dengan nyaring, sudah datang ada di sini dua rombongan manusia menunggang berkuda dengan dibu beterbangan di angkasa bergerak mendekat. Rombongan di sisi kiri terdiri dari tiga orang dengan tiga ekor kuda, seorang di antaranya adalah lelaki setengah umur bertubuh jangkung tapi kekar, orang kedua adalah seorang. Pemuda kecil pendek dengan sorot metel, tajam, sementara orang ketiga adalah seseorang berwajah hitam, mengenakan baju warna hitam dengan sebilah pedang tersoreng di punggungnya, hanya sepasang matanya yang nampak jeli, berkilauan di tengah kegelapan. Pemuda itu mencemplak kudanya maju lebih dulu ke depan, sambil merentangkan sepasang tangannya, dia segera berjumpalitan beberapa kali di udara dan melayang turun di depan panji itu. Sementara pemuda kecil pendek bermata tajam itu segera menarik tali les kudanya, ketika lari kudanya mulai melambat, tampak dua sosok bayangan manusia kembali berkelebat, ternyata mereka adalah rombongan yang datang dari sebelah kanan, terdiri dari seorang kakek bercambang dan seorang gadis berbaju hijau. Lelaki berkelanjang dada yang berlutut di depan panji masih berlutut tanpa bergerak, kakek bercambang itu dengan mengepalkan sepasang tinjunya segera berjalan menghampirinya, mendekat dengan wajah penuh hamarah. Pemuda berbaju hitam dan gadis berbaju hijau itu berdiri tanpa bicara di belakangnya, paras muka mereka nampak berat dan serius. Angin malam berhembus makin kencang, di tengah deru angin yang membekakan telinga, mendadak terdengar kakek bercambang itu membentak nyaring, telapak tangannya langsung dihantamkan ke dada lelaki bertelanjang dada itu. Bentakan nyaring kembali bergema menyusul berkelebatnya sesosok bayangan. To'ako, tunggu sebentar seorang lelaki setengah umur telah menangkis pukulan dasyat itu. Mau apa kau hardik kakek bercambang itu gusar? Tujuh tahun telah berlalu, apa salahnya menunggu sejenak lagi ucap lelaki setengah umur itu sambil menghela nafas. Dada kakek bercambang itu kelihatan naik turun tak beraturan, meski amarahnya telah memuncak, akhirnya dia turunkan kembali tangannya. Kuda pelaksana hukuman telah disiapkan ia menegur dengan suara dalam. Begitu mendengar kata kuda pelaksana hukuman, paras muka lelaki bertelanjang dada itu berubah hebat. Sam Siok, buru-buru nona berbaju hitam itu berseru lirih, Sute telah berhasil mendapatkannya, sementara Tecu pun telah berhasil membawa kemari kuda Wulim Kei Soat, Awan. Gelap menutupi salju, milik Chong Piau atau perusahaan ekspedisi Tian Bu Piau Kiok, tapi hingga kini Sam Teh dan Paman Sim belum nampak juga bayangannya. Lelaki setengah umur itu segera menambahkan, tugasku adalah mengambil kuda Ciliu, kuda merah berbulu hitam, milik perkampungan keluarga Seng, sedang sutit, keponakan keempat, mengambil kuda Giyok Ticuliong, telapak kemala naga merah, milik peternakan Lokjit, semuanya merupakan sasaran yang enteng, tentu saja bisa kembali lebih cepat, tiga ekor kuda jempolan telah tertambat di batang pohon, ringkikan kuda yang panjang membuat ranting dan gedaunan bergoncang. Gadis berbaju hijau itu melirik sekejap ke arah orang yang berlutut di hadapan Panji itu, tiba-tiba dengan perasaan tak tega dia membuang muka ke arah lain, sementara paras muka semua orang yang hadir pun kelihatan burung dan sangat berduka. Paman Sim telah datang setelah angin kencang berhembus lewat, lelaki yang menancapkan Panji tadi segera berlari mendekat, ternyata dia berlari sambil mengangkat pinggi seekor kuda berwarna hitam dan putih, otot lengannya yang menonjol nampak sangat kekar, butiran keringat membasai jidatnya, begitu tiba di hadapan rombongan orang-orang itu, segera bentaknya nyaring, terima ini sepasang lengannya diayunkan ke depan, ternyata dia sudah melemparkan kuda itu ke depan. Pemuda berbaju hitam dan pemuda kecil pendek segera melompat ke depan, yang satu menyambar sepasang kaki depan, yang lain menyambar sepasang kaki belakang kuda itu, kemudian meletakkannya ke tanah. Pemuda berbaju hitam itu kembali menepuk leher kuda itu, kuda itu pun meringkik panjang ingin melompat ke muka, tapi sepasang tangannya sekali lagi menyambar bulu leher kuda itu, akibatnya meski sudah meringkik panjang, kuda itu sama sekali tak mampu bergeser. Sembari menyekap peluh yang membasai jidatnya, kata lelaki bertelanjang kaki itu, kuda hui impacu, macan tutul terbang di awan, benar-benar punya tabiat buruk yang berangasan dan gampang marah, hampir saja aku gagal menaklukannya, setelah berhasil ku tangkap, sialan, ternyata diangambek, dan tidak mau berlari, terpaksa bukan orang yang menunggang kuda, kudalah yang menunggang manusia. Setelah memandang sekelilingnya sekejap, dengan wajah berubah, tanyanya lagi, mana si Loh Loh Sen? Apa belum kembali lelaki setengah umur itu menggeleng? Sambil menghentakan kaki telanjangnya ke tanah, lelaki itu berseru lagi, padahal aku sudah tahu kalau penjagaan di benteng Hon Hang Po sangat ketat dan kuat, si Tua Bang Kaleng juga bukan manusia yang gampang dihadapi, tapi dia justru ngotot ingin ke situ, tiba-tiba berubah paras muka lelaki telanjang dada yang sedang berlutut di depan panji sakti itu, serunya kaget, jadi sampai pergi ke benteng Hon Hang Po untuk mencuri kuda mesti Kaleng Leong Kao tutup mulut bentak kakek bercambang itu nyaring, kau kesem semua nita, mengkhianati perguruan, aku Im Gi tidak punya anak durhaka macam kau, Im Loh Sam juga tidak punya saudara macam dirimu, biarpun dia mati dalam benteng Hon Hang Po, apa sangkut prautnya dengan dirimu? Sekali lagi berani memanggilnya Sam T, sekarang juga akan ku cincang tubuhmu hingga hancur lebur. Anak tahu salah, sadar kalau berdosa dan kesalahanku sangat besar, sahut lelaki itu dengan kepala tertunduk, sejak dulu, anak memang sudah tidak ingin hidup terus, kalau sudah tahu perbuatanmu amat berdosa dan salah besar, kenapa masih kau lakukan perbuatan yang memalukan ini bentak Im Gi keras, memangnya kau tidak tahu kalau keluarga Im sudah turun temurun bermusuhan dengan benteng Hon Hang Po kemudian sambil merentangkan sepasang tangannya, dia mengeluh kepada langit, tidak disangka, nama besarku sepanjang hidup akhirnya harus rusak dan musnah di tangan anak durhaka yang tidak setia, tidak berbakti seperti kasuara jeritannya keras dan penuh kepedihan, bagaikan lolongan monyet yang sedang dimangsa harimau. Dengan sedih lelaki setengah umur itu segera menimbrung, dia sudah tahu salah, to aku, masa kau tidak bersedia mengampuni jiwanya? Bagaimana kalau kita kutungi sepasang kakinya saja, agar dia cacat seumur hidup dengan wajah murung dan sendu, lelaki bertelanjang gada itu tertawa pedih, katanya. Im Kian telah melanggar pantangan berat, Im Kian bersedia menerima hukuman mati ditarik oleh lima ekor kuda demi ditegakannya wibawa dan nama baik perguruan Panji Sakti, bagus puji lelaki bertelanjang kaki sambil mengacungkan jempolnya, begitu baru pantas menjadi anak murid perguruan Panji Sakti biar mati pun aku tidak akan menyesal, kata Im Kian lagi dengan sedih, aku hanya berharap ayah sudi mengampuni nyawa lengcing soat, urusan ini tidak ada sangkut paut dengan dirinya, semua ini merupakan kesalahanku seorang, lelaki kekar yang tidak takut mati ini ternyata melelehkan air mata, air mata kesedihan, lanjutnya. Apalagi dalam rahimnya sudah mengandung darah daging dari keluarga Im G berubah hebat paras muka Im G, belum sempat dia mengucapkan sesuatu, mendadak dari kejauhan berkumandang lagi suara derap kaki kuda, seekor kuda putih bagai anak panah yang terlepas dari busur kecepatnya berlarian mendekat di tengah kegelapan malam, tak nampak ada penunggang di atas pelana kuda itu. Mana anak Ching dengan kening berkerut lelaki setengah umur itu berseru. Belum selesai ia berkata, sesosok bayangan tampak berkelebat, bayangan manusia berwarna putih sudah muncul dari bawah perut kuda itu dan duduk dengan tenang di atas pelana. Hahaha, terdengar orang itu tertawa tergelak, akhirnya Leng Leong Kau, kuda sakti naga dingin, berhasil juga kutak lukan di tengah gelap tertawa nyaring, kuda itu seketika berhenti berlari dan berdiri tidak berkutik di depan panji sakti, seorang pemuda berbaju putih berwajah tampan segera berjumpalitan beberapa kali di udara dan melayang turun ke tanah. Begitu bertemu dengan lelaki yang sedang berlutut di depan panji, dengan perasaan terkejut bercampur gembira, segera sapanya, to'ako, akhirnya kau pulang juga imgi pura-pura tidak mendengar, dengan suara berat serunya, samte, segera umumkan semua dosa dan kesalahannya, kemudian segera laksanakan hukuman lelaki setengah umur itu menghela napas sedih, dengan kepala tertunduk, ucapnya, Im Kiyusiau, murid bagian pelaksana hukuman perguruan Tihia Taikibun, panji sakti darah besi, mewakili Chosuya mengumumkan bahwa murid murtad Im Kiyan telah kesem semua nita, diam-diam bersekongkol dengan musuh dan dinyatakan bersalah, untuk itu dia pantas menerima hukuman mati ditarik lima ekor kuda paras muka Im Cheng berubah hebat, teriaknya lantang, ternyata kalian menyuruh aku mencuri kuda tujuannya untuk mencelakai to aku, ternyata dikelabui, apa dosa dan kesalahan to aku, kenapa tubuhnya mesti dicincang dan ditarik oleh lima ekor kuda sampai mati, kenapa dia harus menerima hukuman sesadis ini, padahal dia tak lebih hanya mencintai seorang wanita dari keluarga Leng, kemudian sambil membalikan tubuh, dia berlutut di depan kakek bercambang itu dan memohon, ayah, apakah kau tidak bersedia mengampuni to aku sekali ini saja? bagaimanapun dia adalah puteramu paras muka Im Gijau membesi, dia berdiri mematung di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun, gadis berbaju hitam dan pemuda kekar itu sering tak ikut menjatuhkan diri berlutut, Im Ceng maju dua langkah ke depan, sambil memeluk kaki ayahnya, kembali dia memohon, ayah, ampunilah jiwanya sekali ini saja mendadak Im Kian membentak nyaring sambil melompat bangun, serunya lantang, Jite, Samte, Syait, Ngomo Ai, to aku tahu bersalah, kalian tak perlu banyak bicara lagi, baik-baiklah merawat ayah, berbaktilah kepadanya, dilahirkan sebagai keturunan keluarga Im, aku memang tidak seharusnya jatuh hati kepada anggota keluarga Benteng Hon Hang Po, ayah, Ananda tidak berbakti dan telah menodai nama baik Panji Sakti Darah Besi, node ini hanya bisa dibersihkan dengan cucuran darah begitu selesai berkata, tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangannya dan dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri, diiringi jeritan ngeri yang memilukan, percikan darah segar berhamburan kemana-mana. Im Cheng segera menubruk ke muka, Im Kiu Siau membuang muka ke arah lain, sementara lelaki kekar bertelanjang kaki melototkan sepasang matanya mengawasi Panji Sakti Darah Besi yang sedang berkibar terhembus angin itu tanpa berkedip. Im Gi sendiri masih berdiri dengan wajah membesi, sinar matanya berkilat, namun perawakan tubuhnya yang tinggi besar mulai bergetar, bahkan gemetar sangat keras. Lama sekali dia berdiri kaku bagai patung, berdiri tanpa berkutik. Akhirnya sambil mencabut Panji Sakti Darah Besi yang menancap di tanah perbukitan itu, jeritnya dengan suara yang memilukan hati, langit sebagai saksi, cucuran darah yang mengalir keluar dari tubuh anak murid perguruan Panji Sakti bukan cucuran darah yang sia-sia, setiap anggota perguruan jangan melupakan pelajaran yang terjadi pada hari ini, terlebih jangan melupakan sumpah berdarah mendi yang leluar kita. Tian sebagai saksi, mulai hari ini saat pembalasan dendam keluarga kita sudah dimulai teriakan itu keras, dan tinggi melengking, nyaring hingga menembus angkasa, sementara cucuran air mati mulai membasahi kelopak matu dan pipinya. Angin musim gugur masih berhembus kencang, Panji Sakti Darah Besi masih berkibar tiada hentinya, malam terasa semakin kelam, hawa membunuh pun semakin tebal menyelimuti seluruh jagad. Lama sekali inggi memegang Panji Sakti perguruannya, hingga hembusan angin mengeringkan cucuran air matanya, baru ia berseru dengan nada yang dalam dan berat, Tia Tiong Tong tetap tinggal di sini untuk melaksanakan hukuman, yang lain ikut aku pergi begitu mengucapkan kata pergi, sekali lagi Panji Sakti berkibar kencang, menyusul hembusan angin puyuh, tahu-tahu tubuhnya sudah melesat sejauh tiga dipal lebih dari posisi semula. Im Cheng membentak nyaring, sambil melompat bangun, jeritnya keras, untuk melaksanakan hukuman terhadap darah daging keluarga Im, kenapa harus dilakukan oleh anggota marga lain Im Gi yang sudah berada di kejauhan seketika menghentikan langkahnya, perlahan-lahan dia membalikan tubuh, lalu sepatah demi sepatah dia berkata, semenjak bergabung dalam perguruan Panji Sakti, mereka adalah sedar serumpun, barang siapa berani menyinggung lagi tentang murid marga lain, batu ini adalah contohnya begitu selesai bicara, Panji besar itu segera dihantamkan ke bawah. Keriling, diiringi percikan lelatu api, sebuah batu hitam sebesar kerbau yang berada di sampingnya seketika terhajar hancur berkeping. Ayo jalan buru-buru Im Kiu Siaw membentak nyaring. Tanpa membuang waktu lagi dia menyeret tangan Im Cheng dan segera berlalu dari situ. Dengan sedih Nona berbaju hijau itu menengok pemuda berbaju hitam sekejap, tiba-tiba dia pun membalikan tubuh dan mengikut di belakang pemuda kekarta dilenyap di balik kegelapan malam sana. Tidak berapa lama kemudian semua orang sudah berlalu dari situ, kini tinggal pemuda berbaju hitam itu berdiri seorang diri di tengah keheningan, di tengah hembusan angin yang kencang dan ringkikan kuda yang bergema tiada hentinya, lama sekali ia berdiri tak berkutik, hanya sepasang matanya yang jeli memandang ke sana kemari tanpa henti, berkilauan bagai cahaya bintang di tengah malam. Suara guntur menggelegar membelah bumi, hujan deras pun turun bagaikan dituang dari langit. Lima ekor kuda meringkik bersama dan berlarian menuju kelima arah yang berbeda, di belakang kelima ekor kuda itu terlihat caceran darah yang menggenangi permukaan tanah. Tapi hanya sebentar saja, tak selang berapa saat kemudian, genangan darah itu sudah bersih tersapu air hujan. Tia Tiong Tong, pemuda berbaju hitam itu berdiri kaku di tengah curahan hujan deras bagai sebuah tiang bendera, wajahnya dibasahi butiran air, meleleh dan menetes ke bawah, dia sendiri pun tidak tahu butiran air itu air hujan atau air mata. Kuda-kuda itu memang sangat terlatih dan punya kemampuan yang luar biasa, setelah berlarian menuju ke lima arah yang berbeda, mereka langsung berlari menuju ke istal majikannya masing-masing, termasuk juga kuda Leng Liong Kou yang semula kelihatan jinak di tangan Im Cheng, tapi kini ikut berlarian menjauhi tempat itu. Sungguh cepat lari kuda itu, bagai naga sakti yang terbang di udara, di tengah hujan angin yang deras hanya terlihat sesosok bayangan putih melintas, sama sekali tak dapat dikenali bentuknya secara jelas. Setelah awan hitam yang tebal dan pekat mulai menipis di ufuk timur, akhirnya lamat-lamat munculah secercah cahaya terang. Di bawah sinar redup, di sisi pegunungan yang berbaris, terlihat bangunan rumah yang bersusun bagai sebuah perkampungan yang sedang terlelap tidur, itulah Benteng Han Hong Po, sebuah pusat kekuatan persilatan yang disegani di seantro jagad. Sambil meringkik nyaring, kuda Leng Liong Kou berlari semakin cepat, kini ia berlari menembus sebuah hutan lebat. Di tengah pekohonan yang rindang, di tengah jalan setapak yang berliku-liku, ditambah air dan lumpur yang berhamburan kemana-mana, mendadak terdengar suara suitan nyaring bergema. Sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas dahan pohon, agaknya ia sudah memperhitungkan waktunya secara tepat, karena tubuhnya langsung melayang turun di atas punggung kuda itu. Tapi lari kuda Leng Liong Kou kelewat cepat, baru saja tubuh orang itu meluncur ke bawah, seng kuda sudah berkelebat lewat. Dalam situasi demikian, terlihat orang itu menarik napas sambil melambung ke udara, kemudian setelah bersalto beberapa kali dia menyambar rekor kuda mestika itu dan mencengkeramnya kuat-kuat. Dengan begitu tubuhnya pun terseret oleh lari kuda itu dan melambung di tengah udara. Tiba-tiba orang itu menarik napas panjang, sekali lagi dia berpekek nyaring, kemudian melayang ke punggung kuda itu. Sambil membelai bulu punggungnya yang halus, terdengar orang itu berbisik lirih, kuda, wahai kuda, masakah kau sudah melupakan aku di balik kegelapan? Terlihat orang itu berwajah tampan, bermata tajam dan beralis tebal, wajahnya diliputi kesedihan dan amarah, ternyata dia tak lain adalah Im Cheng. Walaupun kuda Leng Liong Kau masih berlari kencang, namun tampaknya dia masih teringat pada pemuda yang pernah menjinakan dirinya, sambil meringkik rendah akhirnya kuda itu berhenti berlari. Waktu itu sikap Im Cheng jauh lebih tegang ketimbang kudanya, dengan cepat dia melompat ke belakang kuda, di situ terlihat ada dua utas tali kasar yang masih menggelantungan, tali itu penuh dengan percikan darah, juga lumpur, tapi ujung tali sudah tak nampak sepotong benda pun. Mungkinkah sudah terlepas hawa panas yang bergelora dalam dadanya membuat Im Cheng tidak kuasa menahan diri, dia menjatuhkan diri ke tanah dan menangis terseduh-seduh. To'ako, Oha To'ako, sungguh mengenaskan kematianmu, bukan saja jenazahmu tidak utuh, bahkan harus tercecer di sepanjang hutan belantara, sekonyong-konyong terdengar suara hentakan nyaring berkumandang berulang kali, tau-tau dari balik hutan sana sudah bermunculan puluhan orang lelaki kekar berpakaian ringkas dan bersenjata tajam, dalam waktu singkat mereka telah mengepungnya rapat, puluhan pasang metu yang tajam berkilauan bagai metu golok yang tertimpa cahaya memandangnya tanpa berkedip. Im Cheng segera tertawa keras, dia mendungakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kemari, ayo kemari, aku memang sedang mencari kalian untuk membalas dendam sakit hati To'ako. Baru selesai dia berteriak, tiba-tiba empat orang lelaki kekar yang semula menghadang di hadapannya telah menyingkir ke samping dan membukakan sebuah jalan lewat. Menyusul terlihat seorang kakek kurus kering, berjubah putih, bertopi caping lebar berjalan mendekat dengan langkah lebar. Air hujan masih menetes membasai topi capingnya, menetes di atas wajahnya yang kering dan penuh wibawa. Orang itu memiliki kening tinggi dengan sorot metu yang tajam, hidungnya agak bengkok bagai paru elang, di bawah dagunya terlihat jenggot kambing berwarna abu-abu yang berkibar terhembus angin. Begitu tiba di hadapan Im Cheng, segera tegurnya ketus, siapa To'ako mu, dendam sakit hati apa yang terjalin antara To'ako mu dengan benteng Hon Hang Po. Apakah kau anggota perguruan Tih Yatai Kibun Leng Net Hang Im Cheng tertawa seram, kecuali anggota Tih Yatai Kibun, keluarga mana yang bisa memiliki anak laki macam kami? Ternyata kakek berhidung elang itu bukan lain adalah Hon Hang Po Chu, pemilik benteng Hon Hang Po, Leng It Hong. Sambil mengelus jenggot kambingnya, dia menegur dengan suara dalam, tengah malam buta begini, berani amat kau mencuri kuda mestika kami, Leng Leong Kau, Nyalimu betul-betul luar biasa hujan angin kembali melanda dengan lebatnya, butiran air yang menetes dari cating lebarnya segera menutupi perubahan wajah kakek itu, menutupi juga telapak tangannya yang gemetar. Sambil tertawa dingin seru Im Cheng. HMM, orang lain boleh saja menganggap benteng Hon Hang Po sebagai dinding tembaga tembok baja, tapi si Oya sama sekali tak memandang sebelah mata, mau datang mau pergi sesuka hatiku, HMM, terhitung macam apa dirimu itu tiba-tiba Leng It Hong bertanya, perguruan Panji Sakti telah melaksanakan hukuman Matin Go Be Hun Si, lima kuda memisahkan mayat, apakah tujuannya untuk menghukum Im Kian, si bocah tidak becus itu kau akan mendapat giliran yang kedua jerit Im Cheng penuh dendam. Tubuhnya segera bergerak cepat, langsung menerjang ke hadapan Leng It Hong. Tiba-tiba terlihat cahaya golok berkelebat, tiga orang lelaki berpakaian ringkas mengayunkan golok panjangnya menyongsong kedatangannya, bunga golok bergetar di udara dan memisah menjadi tiga bagian, masing-masing membabat tubuh bagian atas, tengah dan bawah Im Cheng. Sementara itu Leng It Hong telah menegakkan kepala sambil tertawa seram, serunya, Im Gi, wahai Im Gi, Lohu mesti berterima kasih kepadamu, anak jahannamu telah menggaet putri keluarga Leng kami. Tidak disangka kau telah mewakili Lohu menghukum mati bajingan itu begitu berhenti tertawa, segera hardiknya, tahan, biarkan dia pergi. Ketiga orang lelaki itu segera menarik kembali senjatanya dan mundur tiga langkah. Manusia si Im, kembali Leng It Hong berkata dengan suara mendalam, mengingat kau pun seorang Eng Hiong Ho Han, kali ini Lohu akan memberi jalan hidup bagimu, lain kali bila berani membuat tonar lagi dalam benteng Hon Hang Po, jangan salahkan Lohu membuat kau bisa datang, susah pergi jauh bui, kentut busuk umpat Im Cheng Gusar, kau tak perlu berlagak suci, sok berbelas asih, hari ini si Oya justru tak mau balik, bisa apa kau telapak tangannya kembali menyambar ke muka, dengan lima jari tangannya bagai sebuah kaitan, dia mencengkeram ujung sebilah golok panjang, kemudian tangannya digetarkan kuat-kuat. Termakan cengkeraman itu, lelaki pemilik golok itu tak kuasa menggenggam senjatanya lagi, lekas dia melepaskan senjatanya sambil melangkah mundur. Im Cheng mendengus dingin, kembali lengannya menyodok ke muka, kali ini dengan gagang golok rampasannya dia menyodok jalan darah ciang tai hiat di dada lawan. Dua bilah golok panjang lainnya tak tinggal diam, satu dari kiri dan yang lain dari kanan secepat kilat membabat sepasang bahu Im Cheng, cahaya golok berkelebat bagai rantai dan melintas secepat petir. Sambil membungkukan tubuh, Im Cheng merangsak maju ke depan, tahu-tahu dia sudah menerobos lewat melalui bawah babatan golok lawan. Sikut kanannya bekerja cepat, ia langsung menyodok lambung lelaki yang ada di sebelah kiri dengan kuat. Termakan sodokan yang tidak terduga ini, lelaki itu meringkuk kesakitan, tubuhnya langsung terbungkuk-bungkuk dan tidak mampu berdiri tegak lagi. Sementara telapak tangan kirinya dengan jurus tuyap tiawi yang jiu, menusuk balik telapak tangan, mencengkeram pergelangan tangan lelaki yang ada di sebelah kanan, begitu dipuntir sambil disentak ke depan, tubuh lelaki kekari yang bobot tubuhnya mencapai ratusan kati itu seketika terlempar ke udara. Ling Net Hang mendengus dingin, tubuhnya bergeser tiga langkah ke samping sambil menjulurkan telapak tangan. Kanannya, tahu-tahu dia sudah mendorong tubuh lelaki yang terlempar ke udara itu perlahan, menggunakan tenaga dorongan itu, lelaki itu segera berjumpalitan beberapa kali di udara dan melayang turun kembali ke tanah. Meski berhasil mendarat dengan selamat, tak urung sepasang matanya terbelalak juga mengawasi lawannya, jelas rasa kaget dan ngeri yang mencekam perasaannya belum berhasil dikendalikan. Dengan ibu jarinya Im Cheng menekan ujung golok, jari telunjuknya melakukan gerakan menjukil dari bawah, golok panjang itu segera berputar arah dan gagang golok itu pun jatuh ke dalam genggamannya. Dengan golok berada di tangan, posisi Im Cheng sekarang ibarat hari mau tumuh sayap, segera hardiknya, tua bangka sialan, serahkan nyawa muling Net Hang sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya, hanya ujarnya dengan dingin, anak muda, jangan kelewata kabur dan lupa diri, tindakan semacam ini hanya akan mempermalukan diri sendiri, coba periksa dulu sekelilingmu, lihatlah apakah sekarang kau masih sanggup melarikan diri. Di luar lingkaran lelaki bergolok panjang kini telah bertambah lagi dengan satu lapis pemanah yang telah membentangkan busurnya dan siap melepaskan anak panah yang telah disiapkan, asal ada perintah, maka hujan panah segera akan dilancarkan ke tubuh anak muda itu. Sudah kau periksa dengan jelas kata Leng Net Hang sambil mengangkat telapak tangannya, asal kuayunkan tanganku ke bawah, perguruan Taiki Bun segera akan kehilangan lagi seorang jagoannya bila kau ingin mengancam dengan menggunakan keselamatan jiwaku sebagai taruhan, maka perhitunganmu keliru besar, teriak Im Cheng sambil membusungkan dada, kalau ingin menyerang, silakan saja dilakukan, lihat saja apakah siowiamu ini bakal mengeringitkan dahi atau tidak HMM. Walaupun kematianmu tidak perlu disesalkan, tapi tahukah kau bahwa hingga kini kondisi perguruan Panji Sakti masih sangat lemah, tahukah kau apa sebabnya ayahmu telah hidup menderita selama 20 tahun di tepi perbatasan hanya untuk mendidih kalian beberapa orang murid? Tujuannya tidak lain adalah agar kalian kelak bisa membangun kembali kejayaan serta nama besar perguruan Panji Sakti dalam dunia persilatan, bila hari ini kau mengorbankan nyawa dengan percuma, apakah tidak merasa patut disayangkan? Coba camkan kembali ucapanku ini. Im Cheng mendongakan kepala sambil tertawa seram. Jago-jago yang muncul dalam perguruan Panji Sakti bukan cuma aku seorang, sekalipun hari ini aku tewas di tanganmu, suatu hari kelak tetap akan muncul orang lain yang akan menuntut balas kepadamu. HMMM, kau tak perlu menakut-nakuti aku menghadapi kematian seperti pulang ke rumah, kegagahan dan keberanianmu memang mengagumkan, tapi menolak nasihat yang baik, keras kepala mengikuti suara hati sendiri justru merupakan tindakan seorang goblok yang kelewat dungu, sudah, jangan banyak cincong, tukasim ceng nyaring, kalau ingin bunuh, cepat bunuh, kalau ingin bertarung, ayo kita segera bertempur tiba-tiba tubuhnya melesat ke udara, sambil menjejakan kakinya dia menendang bunggung lelaki kekar itu. Saat itu rasa kaget dan ngeri yang dirasakan lelaki itu belum lagi hilang, kini dia semakin terkesiap, buru-buru tubuhnya bergulingan di atas tanah menghindarkan diri dari tendangan maut itu. Siapa sangka saat itulah inceng meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa, dari pukulan berubah menjadi cengkeraman, kali ini dia sambar kaki lelaki itu dan memutarnya di angkasa. Tak sempat menjerit kaget, tubuh lelaki itu sudah terangkat ke udara dan diputar kencang bagaikan sebuah gangsing. Menyaksikan rekannya jatuh ke tangan lawan, bahkan digunakan sebagai perisai, tentu saja kawanan pemanah itu tidak berani sembarangan bertindak, untuk sesaat mereka menjadi bimbang dan tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Sambil membentak nyaring, teriak imceng, siapa menghalangi aku mampus, siapa menghindari aku hidup sambil memutar perisai manusia itu, dia menerjang maju ke dalam kepungan dengan kecepatan luar biasa. Seketika itu juga suasana menjadi kalut, karena tak tahu apa yang mesti dilakukan, barisan pengepung itu pun kacau balau tak keruan, dengan begitu terbukalah sebuah jalan. Menyaksikan hal ini, Leng Net Hang segera tertawa dingin, serunya, sejak tadi Tio Toa sudah kehilangan nyawanya, apalagi yang kalian ragukan? Dua orang lelaki bergolok menanggapi teriakan itu dengan menerjang maju ke muka, goloknya diayunkan langsung membabat ketubuh lelaki yang berada di tangan imceng. Begitu kuat bacokan golok itu, tak selang berapa saat kemudian, bacokan kedua orang itu telah membelah tubuh rekannya menjadi tiga bagian. Di mana cahaya golok menyambar lewat, percikan darah segera berhamburan. Imceng membentaknya ring, sekuat tenaga dia lemparkan potongan mayat dalam genggamannya ke wajah salah satu lelaki penyerang itu. Lemparan yang tak terduga ini seketika membuat seluruh wajah lelaki itu bermandikan darah, sambil menjeret kaget dia melompat mundur, tapi begitu teringat benda yang dilemparkan ke wajahnya adalah kurungan mayat rekannya yang terbelah, kontan perutnya menjadi mual. Tanpa membuang waktu lagi dia membuang golok dalam genggamannya dan berlarian menjauh dari situ sambil memuntahkan seluruh isi perutnya, lari seperti orang gila. Bagai harimau ganas yang menyerang mangsanya, Imceng langsung menerobos masuk ke tengah lapisan cahaya golok, dengan tangan kosong dia melayani puluhan bilah golok panjang yang menyambar di sekeliling tubuhnya. Terlihat bayangan manusia bergerak lewat, diiringi jeritan kaget, lagi-lagi ada tiga orang lelaki kekari yang terseret dan terlempar keluar dari arna pertempuran. Budak-budak goblok yang tidak berguna umpat leng itong dengan wajah bertambah gelap. Kawanan pemanah yang berada di empat penjuru sering tak menarik busur masing-masing, siap melancarkan serangan, begitu telapak tangan leng itong dibalik dengan ibu jari menuding ke bawah, serentak kawanan jago itu membentak nyaring dan melepaskan anak panah masing-masing. Desingan angin tajam seketika memenuhi seluruh udara, berpuluh-puluh batang anak panah bagaikan beribu ekor belalang terbang, langsung meluruk ke tubuh lawan. Mimpi pun kawanan jago bergolok panjang yang sedang mengetung imceng tidak menyangka, pucu mereka begitu tega tidak memikirkan keselamatan anak buahnya dengan memutuskan untuk melepaskan hujan panah. Dalam terkejut bercampur ngeri, serentak mereka memutar goloknya sambil kabur ke empat penjuru, dua orang di antaranya yang kabur agak terlambat seketika tertembus panah, diiringi jerit mengerikan yang memilukan hati mereka jatuh bergelimpangan di tanah dengan dada tertembus puluhan batang panah. Sejak semula imceng telah mempersiapkan golok dalam genggaman, sambil memutar tubuh dia memainkan goloknya kian kemari, seketika anak panah yang tertuju ke arahnya berjatuhan di mana-mana. Tapi kawanan pemanah itu telah menyiapkan kembali anak panahnya, mereka siap melepaskan serangannya begitu diperintahkan. Dengan pandangan dingin Leng Net Hang mengawasi anak muda itu, katanya ketus, sekarang aku sudah tidak bisa membebaskan dirimu lagi, tangkap dia hidup-hidup atau bunuh dia di tempat mendadak dari balik kerindangnya di daunan sebatang pohon raksasa, muncul seorang gadis, meski berbaju perlenteh, namun keadaannya amat mengenaskan. Dari belakang gadis itu, di balik di daunan yang lebat, terdengar seseorang berseru dengan suara dingin, Leng Net Hang, kau masih menginginkan nyawa putrimu berubah hebat paras muka Leng Yir Hang? Siapa kau hardiknya, cepat bebaskan dia tidak sulit bila inginku bebaskan putrimu, silakan kalian antar pemuda si Im Ip Tu keluar hutan, ku jamin nyawa putrimu tak akan terusik. Leng Net Hang tertawa dingin. HMM, ternyata anak murid perguruan Panji Sakti pun mampu melakukan perbuatan sebejat itu, hari ini sepasang meteleng Net Hang betul-betul terbuka ejeknya. Siapa bilang dia adalah anggota perguruan Panji Sakti teriak Im Cheng Gusar. Kalau dia bukan anggota perguruan Panji Sakti, kenapa menggunakan keruk yang begitu licik dan busuk untuk menyelamatkan jiwamu dengan gusar Im Cheng segera menengadah, teriaknya, Hi, siapakah setelah keluar dari hutan ini dalam keadaan selamat? Otomatis kau akan bersuah denganku aku Im Cheng meski harus mati pun tak sulit kau tolong dengan karus rendah itu, orang yang berada di balik rindangnya petohonan itu segera menyahut sambil tertawa dingin, kalau aku ngotot ingin menolongmu, mau apa kau tiba-tiba Leng Net Hang melepaskan topi bambu dari kepalanya dan membantingnya keras-keras ke tanah, umpatnya, selama hidup pelohu paling benci dipaksa orang, hari ini aku benar-benar dibuat celaka oleh kasih budak sialan, mundur teriaknya kemudian, tidak selang berapa saat, seluruh jagoan yang ada di situ telah mengundurkan diri, kenapa belum kau bebaskan dia kembali Leng Net Hang membentak nyaring, orang si Im Toh belum pergi dari situ jawab orang itu sambil tertawa, kau hanya bisa menggunakan care itu untuk memaksa, jangan harap bisa memaksaku, teriak Im Cheng lagi, kalau aku bersikeras tidak mau pergi, bisa apa kau kalau tidak mau pergi, aku pun bersikeras tidak akan melepaskan dia, sehari kau tidak pergi, sehari juga aku tidak akan melepaskan dia, jika sepuluh hari kemudian kau baru pergi, aku pun akan menahannya sepuluh hari, aku tahu tabiatmu memang keras kepala, justru ingin kulihat watak bawamu yang keras dan busuk itu bisa bertahan berapa lama hijau membesi paras muka Im Cheng, biarpun dia tahu orang sedang menolongnya, tapi dia justru tak sudi menerima budi kebaikan itu, mendadak hardiknya, aku justru akan memaksamu melepaskan dia, tahu baru saja tubuhnya berputar, telapak tangan Leng Itong sudah dihantamkan ke ulu hatinya, kurang ajar teriak Im Cheng gusar, aku berbaik hati menolong putrimu, kenapa kau malah membokongku? hahaha, orang di belakang pohon ikut tertawa tergelak, aku pun berbaik hati ingin menolongmu, kenapa kau pun membokongku kontan Im Cheng terbungkam, tak sanggup berkata lagi. Tiba-tiba dari luar hutan terdengar seseorang berteriak, di mana adik Im Kian di tengah hujan lebat terlihat seorang gadis berbaju putih dengan membawa payung bambu melayang masuk ke dalam hutan. Gerakan tubuhnya enteng dan cepat, sekalipun sedang berjalan di tengah hujan deras, pakaiannya tak nampak kotor, ternoda sedikit lumpur pun tidak. Ling Itong seketika kembali mengernyitkan alis matanya. Gadis berbaju putih itu sama sekali tidak menengok ke arahnya, sorot matanya hanya mengawasi Im Cheng tanpa berkedip. Jadi kau adalah Im Cheng dia menyapa. Dan kau Ling Ching Soat benar aku, sahut gadis berbaju putih itu sambil manggut-manggut. Kau telah mencelakai toa koku, sekarang masih punya muka untuk bertemu dengan ku menta Im Cheng lagi. Sepasang kepalanya langsung ditonjokkan ke depan, menghantam sepasang bahunya. Dengan cekatan Ling Ching Soat mengoyang tinggangnya dan tahu-tahu sudah lolos dari ancaman. Kau berani bersikap kurang ajar terhadap ensomu tegurnya. Kau ini Enso siapa balas Im Cheng gusar. Ketika serangan yang kedua baru saja dilancarkan, terdengar Ling Ching Soat berseru lagi, aku sedang mengandung darah daging toa kumu, berani kau memukulku sambil berkata dia majukan tubuhnya dan siap menyambut pukulan itu. Buru-buru Im Cheng menarik kembali pukulannya sambil mundur tiga langkah, untuk sesaat dia berdiri mematung, wajahnya sebentar berubah hijau sebentar putih, untuk beberapa saat dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Setelah menghela nafas panjang kembali Ling Ching Soat berkata, setelah toa kumu meninggal, sudah seharusnya kau turuti perkataan ensomu, cepat tinggalkan tempat ini, ketahui lah ensomu adalah seorang yang bernasib jelek butiran air matanya kembali bercucuran membasai pipinya. Im Cheng memandang sekejap air matu yang membasai wajah perempuan itu, kemudian memandang sekejap pula ke arah gadis yang ada di atas pohon, akhirnya sambil menjejakan kakinya dengan gemas, dia berlalu dari situ dengan langkah lebar. Mendadak berkelebat kembali selapis hujan cahaya yang menyilaukan mata, puluhan titik cahaya perak yang membawa desingan angin tajam meluncur datang dan mengurung radius beberapa depa di sekeliling tubuhnya. Dengan cekatan Im Cheng menjatuhkan diri ke belakang, lalu melejit ke udara dan berputar tiga kali. Teriying, teriying, lapisan hujan perak itu bergerak membuat satu lingkaran, kemudian baru berkumpul menjadi satu. Setelah saling membentur di tengah udara, hujan perak tadi baru menyebar keempat penjuru dengan kekuatan yang sama sekali tak berkurang. Kali ini lapisan hujan cahaya itu mengancam kewajah dan dada anak muda itu. Im Cheng mengayunkan sepasang tangannya berulang kali, di tengah deru angin pukulan yang bergelombang, akhirnya ia berhasil merontokkan semua hujan cahaya itu, ternyata benda-benda itu tidak lain adalah peluhan batang jarum perak yang lembut bagai bulu kerbau. Paras muka Leng Net Hang maupun Leng Ching Soat berubah hebat, sementara manusia misterius yang berada di balik pepohonan ikut membentak penuh amarah, hi, berani amat kau melancarkan serangan bokongan kepadanya, memangnya nyawa putrimu sudah tidak kau inginkan kalian keliru besar, teriak Leng Ching Soat, senjata rahasia itu bukan dilancarkan oleh orang-orang Hon Hang Po, apa? Kau masih ingin berkelit seru Im Cheng? Orang yang biasa menggunakan Tian Li Chiam, jarum gadis langit, sebagai senjata rahasia andalannya hanya ada satu keluarga, ilmu melepaskan M.G.Leng Long Biao Jiu, Sam San. Tian Hoa, jari tangan lemtik penyebar bunga langit, pun tiada duanya di kolong langit, setelah menyaksikan senjata rahasia semacam ini, setelah melihat ilmu melepaskan senjata rahasia seperti ini, masakah kalian belum bisa menebak siapa pelakunya? Mana boleh kalian timpakan kesalahan ini kepada benteng Hon Hang Po lalu perbuatan siapa? Kalau punya nyali, ayo cepat perlihatkan wajahmu tiba-tiba Leng Nget Hang menganggukan kepalanya seraya berkata, Sento Aso, silakan keluar, bila kau tidak segera tampil, keponakan wanitamu akan kehilangan nyawa gelak tertawa seketika berkumandang dari belakang sebatang pohon besar. Suara tertawanya merdu, lembut dan sedap didengar, bagaikan suara tertawa seorang gadis, tapi yang muncul berbareng suara tertawa itu adalah seorang nyonya tua yang rambutnya telah beruban dan membawa sebuah tongkat besar. Di belakang nenek itu mengikut seorang lelaki setengah umur yang memiliki wajah merah dengan hidung singa dan mulut lebar, kumis dan jenggotnya pendek dan tipis. Ia mengikut terus di belakang si nenek sambil memegangi sebuah caping bambu yang lebar, dengan caping itu dia menutupi kepala si nenek dari curahan air hujan, sementara pakaiannya sendiri yang dikenakan telah basah kuyuk. Nenek itu berjalan dengan langkah lebar, bukan saja tidak nampak ketuaannya, bahkan gerak-gerik maupun suara tawanya mirip seorang gadis berusia belasan. Tiga orang menantuku, satu demi satu telah lewas di tangan orang-orang tai kibun, ujarnya nyaring, ini membuat puteraku selama belasan tahun enggan menikah lagi, apa salahnya kalau kau pun kehilangan seorang putri untuk menemani menantuku di alam baka. Sekarang anak orang si im sudah muncul di benteng hon hang po, memangnya akan kau lepas begitu saja nada ucapan si nenek pun terdengar halus dan lembut, jauh bertolak belakang dengan kerutan yang memenuhi wajahnya. Berubah paras muka leng yin hong. Tapi sebelum ia sempat berkata, manusia misterius yang berada di balik petohonan telah berseru sambil tertawa, rupanya yang datang adalah pemilik perkampungan keluarga seng yang dulu disebut orang san hua hian li, perempuan sakti penyebar bunga, seng to an yio. Berarti yang mengikut di belakangmu adalah chi sim kiam hek, jago pedang berhati merah, seng cun hau, seng siao ceng cu, selamat bersua, selamat bersua seng to an yio mendengus dingin, tanpa mendongakan kepala, katanya dingin, HMM, bukankah kau ingin mencabutnya waleng cing ping? Ayo, lakukan segera. Kini aku sudah muncul di sini, jangan harap manusia si im itu bisa kabur lagi dari tempat ini hi, leng net hang, sudah kau dengar perkataan itu? Biarpun menantunya sudah mati, dia masih punya anak lelaki, sebaliknya jika kau kehilangan putrimu, menantu pun tidak akan kau punya im ceng, sebenarnya kau mau pergi atau tidak dengan wajah menyeramkan leng net hang menghardi. Saat itu im ceng sedang berdiri bersandar di atas sebatang pohon besar, sambil bersiaga penuh, sahutnya lantang, siao ya kalau mau datang segera akan datang, mau pergi segera akan pergi, jangan harap ada yang bisa menghalangiku benarkah begitu jengek seng to an yio, leng laute, sudah kau dengar? Orang lain sama sekali tak memandang sebelah. Met pun terhadap benteng hon hang po, masa kau hanya berdiam terus sebelum leng net hang menjawab, sambil menghela nafas panjang leng ceng soat telah berkata, Bibi, semestinya kau pun berpikir untuk kami, kini adikku sudah terjatuh ke tangan orang, apalagi yang bisa kami perbuat? Keponakanku, kau jangan berkata begitu, tukas seng to an yio, ketika Bibi menyaksikan perguruan Taiki Bun kembali melaksanakan hukuman mati dengan ditarik lima ekor kuda, bahkan mencuri kuda mestika, buru-buru aku menyusul kemari, bukankah tujuannya demi kebaikan bersama? Sudah bertahun-tahun lamanya perguruan Taiki Bun menahan diri, kini mereka mulai muncul sambil melakukan pembalasan dendam, jelas orang-orang itu akan melakukan pembantaian secara besar-besaran, jika kau tidak membunuhnya, dialah yang akan membunuhmu. Sekarang jumlah orang kita banyak, sedang jumlah mereka sedikit. Kalau satu melawan satu sudah pasti kitalah yang untung, tiba-tiba Im Cheng tertawa tergelak, serunya, siapa yang sudi beradu nyawa dengan kalian? Selama tinggal, si Oya segera akan pergi. Di tengah gelak tertawanya, ia bergeser sambil menempel di batang pohon dan menyelingap masuk kebalik pepohonan yang lebat. Siapapun tak ada yang menyangka dengan tingkah laku pemuda ini, tadi ketika dilepas, ia ngotot tak mau pergi, sekarang ketika orang berniat menahannya, ia justru memanfaatkan peluang itu untuk kabur. Seng To Anio tertawa dingin. Cun Hao serunya, hadang jalan perginya pendekar pedang berhati merah. Seng Chun Hao menyahut dengan suara dalam, baru saja dia akan menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget dari Im Cheng yang berasal dari balik pepohonan, ah ah ah, rupanya kau menyusul. Kemudian terdengar suara jeritan kaget Leng Ching Ping yang terjatuh dari atas pohon, lekas Leng Net Hang melompat ke depan dan memeluk tubuh putrinya. Dalam waktu yang amat singkat, terlihat bayangan manusia berkelebat, Tau Tau Seng Chun Hao telah melolos pedangnya sambil menerobos masuk kebalik pepohonan. Diiringi suara renting dan dahan pohon yang berguguran tertebas pedangnya, tampak dua sosok bayangan manusia meluncur turun dari atas sebatang pohon. Segera Leng Net Hang menyerahkan gadis yang berada dalam bupengannya ke tangan Leng Ching Soat. Serunya berat, cepat bawa dia pulang Leng Ching Soat mundur ke belakang, tapi sorot matanya masih memandang ke arah depan. Terlihat dua sosok bayangan manusia meluncur turun dari atas dahan pohon, salah seorang di antaranya adalah seorang lelaki berbaju serbah hitam dengan sebilah pedang tersoreng di punggungnya. Baru saja pemuda itu siap menutulkan kembali kakinya untuk sekali lagi melambung ke udara, tiba-tiba terasa segulung angin pukulan yang dingin menggidikan telah menyambar tiba. Rupanya Leng Net Hang telah memburu datang sembari melancarkan sebuah pukulan maut. Saat ini jangan harap kau bisa lolos dari sini teriaknya gusar. Pemuda berbaju hitam itu tetap bungkam, dia membuang tubuhnya ke belakang untuk menghindari pukulan itu. Menggunakan kesempatan yang ada dia pun mencabut pedangnya sambil menyerang sepasang net lawan. Bukan saja ilmu pedangnya tajam, serangan pun dilancarkan cepat bagai sambaran petir. Leng Net Hang segera membalik sepasang tangannya sambil dirangkap jadi satu, tujuannya ingin menjepit tubuh pedang orang berbaju hitam itu, kecepatannya mengubah jurus serangan betul-betul luar biasa. Siapa sangka orang berbaju hitam itu telah memutar pedangnya sambil melepaskan tusukan langsung, dalam waktu singkat lagi-lagi dia melancarkan lima serangan berantai. Biarpun ilmu pedangnya biasa tanpa variasi yang aneh, namun kecepatan serangannya betul-betul luar biasa, biarpun Leng Net Hang sudah puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan pun jarang menjumpai kehebatan semacam ini. Di pihak lain pendekar pedang berhati merah Seng Chun Ha sudah bertarung tiga geberakan melawan Im Cheng, tiba-tiba serunya, Paman Leng, biar keponakan yang menjajal kehebatan jurus serangan pemuda itu. Sekalipun perkampungan keluarga Seng tersohor sebagai keluarga senjata rahasia, namun selama ini Seng Chun Ha justru lebih terkenal dalam dunia Kang Ou sebagai seorang jago pedang, tak heran muncul keinginannya untuk menjajal ilmu pedang pemuda berbaju hitam itu setelah menyaksikan kehebatan lawan. Ilmu pedang yang dimiliki bangsat ini sangat cepat, permainan tangannya sangat lincah, Hiantit, kau mesti lebih berhati-hati bila bertarung melawannya kata Leng Net Hang dengan suara dalam. Keponakan mengerti setelah melancarkan tiga serangan berantai, dia telah bertukar posisi dengan Leng Net Hang, pedangnya diluruskan sejajar dada dan kini ia berdiri saling berhadapan dengan pemuda berbaju hitam itu. Mereka berdua berdiri saling berhadapan tanpa menggerakkan tubuh, hanya sorot matanya yang saling bertatapan. Kedua orang ini, yang satu berwajah hitam bersinar merah, sementara yang lain berwarna hitam berkilat, hidungnya sama-sama hidung singa, matanya sama-sama tajam bagai sembilu, keangkeran mereka lamat-lamat memperlihatkan gaya seorang jago kenamaan. Di pihak lain Im Cheng telah bertarung beberapa gebrakan melawan Leng It Hong, mendadak pemilik benteng Hon Hang Po ini menyaksikan lawannya sedang mengawasi pemuda berbaju hitam itu dengan wajah penuh hamarah. Terdengar Seng To An Yo sambil tersenyum telah berseru, Leng Lao Te, kenapa mesti terburu-buru bertarung? Toh orang Xi Im itu tidak bakal bisa lolos dari sini, Ayo kita saksikan pertarungan orang ini lebih dulu, coba lihat, bukankah perawakan pemuda itu mirip sekali dengan Chun Hao? Hakikatnya mereka seperti dua bersaudara saja, Im Cheng yang berada di tepi arna mendadak berteriak pula dengan suara lantang, Tia Tiong Toh. Kalau kau enggan melancarkan serangan, lebih baik angkat saudara saja dengan orang itu. Ternyata pemuda berbaju hitam itu tak lain adalah murid ketiga dari perguruan Tai Kibun, Tia Tiong Tong, dia adalah seorang anak yatim Piatu dan sudah banyak menerima budi dari perguruan, itulah sebabnya pada hari-hari biasa ia selalu mengalah kepada adik seperguruannya ini. Maka akhirnya dia pun turun tangan. Orang yang tak sembarangan melancarkan serangan, biasanya serangan yang dilakukannya pasti cepat bukan kepalang. Diiringi dua bentakan nyaring, dua kilas cahaya pedang saling menyambar di tengah udara. Menyusul kemudian teriling, teriling, kembali berkumandang dentingan nyaring saling beradunya pedang, begitu bertemu mereka saling berpisah lagi, dalam waktu singkat kedua belah pihak telah melancarkan belasan jurus serangan. Kini perhatian semua orang sudah tertuju ke tengah harna, semua orang seakan-akan terkesima oleh pertarungan yang sedang berlangsung. Hanya Im Cheng seorang yang terkecuali. Ah ah ah, ternyata mereka berasal dari perguruan Tai Kibun, bagus, bagus sekali terdengar pujian bergema berulang kali. Apanya yang bagus bentak Im Cheng gusar. Seng Toa Nyo tertawa terkempeh-kekeh. Di saat perguruan Tai Kibun melakukan pembalasan, biasanya mereka suka membokong dan menyerang secara gelap, bahkan jumlahnya tak mungkin hanya satu dua orang, hari ini sudah ada tiga orang yang jatuh ke cengkeraman kami, apa tidak bagus namanya mana ada tiga orang tanya Leng Et Hang keheranan. Leng Yau Teh, masa kau lupa kalau dalam perut putrimu masih ada seorang lagi apa yang hendak kau lakukan asal ada anggota keluarga Im yang terjatuh ke tanganku, jangan harap mereka bisa hidup selamat. Leng Et Hang segera melompat ke depan, menghadang di depan dua bersaudara Leng Ching Soat. Bisiknya kemudian, kalian segera mundur dari sini sekali lagi. Seng Toa Nyo tertawa terkempeh-kekeh. Leng Yau Teh, apa yang kau takuti? Memangnya jarum gadis langit milik Seng Toa Nyo digunakan secara sembarangan? Sekalipun akan turun tangan, yang pasti sasarannya bukan putrimu pada saat itulah mendadak dari luar hutan muncul nebelasan ekor kuda yang tinggi besar berlarian mendekat, kuda-kuda itu mengenakan pelindung kepala yang terbuat dari baja sementara punggungnya juga mengenakan lapisan lempengan baja yang kuat. Belasan orang lelaki berbaju hitam menempel ketat di atas punggung kuda itu, meski sedang berlarian menerobos petohonan yang rapat, namun kepandayan menunggang kuda orang-orang itu luar biasa sekali, mereka berhasil melewati. Setiap perintangan dengan mudah dan cepat, selancar sedang berlarian di padang luas. Begitu rombongan berkuda itu menerobos masuk ke dalam hutan, seketika itu juga gerombolan manusia yang semula mengepung hutan itu membubarkan diri karena kaget bercampur takut. Terdengar orang yang ada di kuda itu membentak nyaring, semua anggota perguruan Taiki Bun segera mundur dari sini menyusul bentakan itu, puluhan titik senjata rahasia berhamburan keluar dari tangan para penunggang kuda itu langsung mengancam tubuh Seng Toa Nioh, Leng Net Hang serta Leng Ching Soat bersaudara. Dua orang di antara mereka segera melompat turun dari kudanya dan menyisakan dua ekor kuda untuk Im Cheng berdua. Sambil memutar pedangnya, Tia Tiong Tong segera melompat naik ke punggung kuda, teriaknya sembari menarik lengan Im Cheng, Samte, ayo pergi dari sini. Im Cheng merontah melepaskan diri dari cengkeraman, dia segera melompat naik ke punggung kuda yang lain dan mencemplak kudanya. Kedatangan rombongan manusia berkuda itu sangat cepat dan mendadak, sewaktu pergi pun mereka lakukan dengan cepat, terdengar ringkikan kuda yang sahut-menyahut, tidak selang beberapa lama kemudian mereka sudah lenyap di balik pepohonan. Setelah berhasil menghindari serangan M.G., Seng Toa Nioh segera berseru, ayo kejar setiap orang ikut dalam pengejaran itu, hanya Leng Ching Soat bersaudara tetap berdiri tak bergerak di posisi semula. Tiba-tiba terdengar Leng Ching Ting menghela nafas panjang sambil bergumam, semoga mereka berdua tidak sampai terkejar oleh ayah mendengar itu. Leng Ching Soat mengerutkan dahinya, tanyanya keheranan, bukankah dia telah menyiksamu, kenapa kau malah berharap dia berhasil lolos sekali lagi? Leng Ching Ting menghela nafas sedih, dia tidak menyiksaku, dia tidak pernah menyiksaku. Ucapannya amat halus dan manja, tubuhnya pun kelihatan lemah tak bertenaga, sama sekali bertolak belakang dengan kondisi kakaknya yang keras, dingin dan angkul. Leng Ching Soat sekali lagi menatap adiknya, setelah menarik nafas panjang ujarnya, Jimu Ai, apakah kau pun jatuh cinta kepada murid perguruan Taiki Bun itu? Apakah kau tidak cukup melihat penderitaan cicimu ini? Leng Ching Ting menundukan kepala, sampai lama dan lama sekali tanpa bicara.